Para pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tuminting, Manado, Sulawesi Utara mendapatkan asimilasi rumah. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 43 Tahun 2021. Selama menjalani asimilasi di rumah, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado akan terus mengontrol para napi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Iswara Safitri, jurnalis dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rekan Iswara. Halo Dea. Dari total napi di sana, ada berapa yang menerima asimilasi rumah ini? Jadi untuk tahun ini diperkirakan ada sekitar 24 napi yang akan mendapatkan asimilasi rumah. Nah, 11 diantaranya kemarin sudah mendapatkan atau sudah dipulangkan ke rumah. Lalu 13 orang lainnya masih harus menunggu sampai sekitar bulan Juni atau Juli 2022 karena masih harus menghabiskan sisa tahanan 2 per 3 ya. Nah, lalu untuk kejahatan yang maksudnya pindah-pindah yang dilakukan napi yang mendapatkan asimilasi rumah itu adalah kebanyakan ada kasus pembunuhan, trafficking, narkotika yang masa hukumannya dibawa 5 tahun, serta pelanggaran UU Kesehatan. Lalu untuk masa hukumannya sendiri rata-rata itu sekitar 1,5 tahun sampai paling tinggi itu sekitar 15 tahun. Lalu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi para napi? Tentunya mereka selama dilapas berkelakuan baik, lalu mengikuti seluruh program yang dilakukan, lalu sudah menghabiskan masa 2 per 3 tahanan lapas, lalu ada beberapa tindak pidana yang diketualikan atau yang tidak mendapatkan asimilasi pandemi COVID-19 kali ini, yaitu seperti yang tadi saya bilang narkotika, kesuali untuk yang hukumannya di bawah 5 tahun, lalu ada kejahatan berat lainnya seperti terorisme, korupsi, kejahatan HAM, lalu pembunuhan berantana, yaitu pasal 339 dan 340 KUHP, kejahatan transnasional terorganisir, kejahatan keamanan negara, kesusilaan pasal 285 dan pasal 290 KUHP, lalu kesusilaan terhadap anak, dan napi yang mendapatkan asimilasi rumah bukan merupakan residivis atau yang sudah pernah 2 kali atau lebih masuk ke penjara, selain itu asimilasi rumah juga tidak berlaku bagi napi yang mendapatkan 2 keputusan atau lebih, seperti itu. Baik, terakhir Iswara, bagaimana respon dari keluarga para napi yang mendapatkan asimilasi rumah ini? Tentunya respon dari keluarga sangat baik, dan kemarin mereka mengatakan bahwa keluarga selama mengurus tidak mengeluarkan biaya sama sekali, jadi itu sudah meruntuhkan anggapan bahwa di lapas manadu sendiri bermain uang, lalu pihak keluarga tentunya juga berjanji akan menjaga napi dengan sebaik-baiknya di rumah, seperti itu. Baik, tribunan terkait asimilasi rumah ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak, berikut kami tampilkan selengkapnya. Bapak Menteri Hukum dan Hukum Republik Indonesia, dan kedua Bapak Kakak Wil, ketiga Bapak Kalapas Manadu, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul lagi bersama keluarga, melalui program asimilasi yang dilaksanakan di rumah. Kami berjanji akan menjaga anak-anak kami, agar tidak lagi mengulangi kendakan pidana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bikin Bu, untuk penurusan keluar biaya? Tidak. Tidak ada biaya apapun. Selamat siang, tribunan. Kembali lagi bersama saya, Isra Savitri, raporter tribun Manado. Saat ini saya sedang bersama Kak Lapas, kelas 2A Manado, yaitu Pak Amri. Dan saat ini Kak Lapas, kelas 2A Manado, telah melakukan program asimilasi rumah ya Pak ya. Untuk narapidana di Lapas Tumiring, narapidana dilakukan asimilasi rumah ini karena apa Pak? Ya, ini kan sejak awal mulanya masa pandemi COVID-19. Ya, dengan tujuan karena Lapas atau rutan adalah salah satu tempat yang berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, ya pemerintah khususnya Kementerian-Kementerian mengambil kebijakan untuk mengadakan asimilasi COVID-19. Yaitu asimilasi dilaksanakan di rumah untuk mengurangi kepadatan di dalam lapas. Dengan alapan ya terhindar dari penyebaran COVID-19 karena dianggap tempat yang rentang terhadap penyebaran COVID-19 dan sangat berpahala. Jadi, suatu kegiatan kemanusiaan. Ini ada berapa narapidana Pak yang mendapatkan asimilasi? Ya, untuk awal tahun ini, itu yang tahap pertamanya ada 11 orang. Oh, berarti nanti akan ada selanjutnya? Akan ada karena itu ada perhitungan tahap-tahap pertahapannya. Oke. Nah, terakhir mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya soal asimilasi rumah ini seperti apa Pak? Itu berdasarkan Permen 43 tahun 2021. Yaitu yang sudah masuk asimilasi dengan batasan tanggungan 30 Juli itu sudah bisa asimilasinya dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pengawasan di balai balai masyarakat. Oke. Terima kasih banyak Pak Amri. Nah, sekian tribunan. Terima kasih. Pelabokan dari saya pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!